Kepolisian Resor atau Polres Blitar belum mengetahui motif pengemudi Kijang Inova Hitam melarikan diri seusah menabrak rumah warga di Desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kasatu antas Polres Blitar AKP Mursit Budi Hartanto mengatakan polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan tunggal yang terjadi pada Selasa 28 Februari 2023 dini hari tersebut. Ia mengatakan pihaknya sedang berusaha mengejar pengemudi. Mursit belum bisa memastikan alasan pengemudi yang diduga seorang laki-laki itu kabur dan meninggalkan Kijang Inova Hitam di lokasi kecelakaan. Mobil dengan nomor polisi D1256YTV itu rusak pada bagian depan akibat menabrak dinding rumah warga bernama Kamsiah. Rumah Kamsiah pun rusak parah akibat kecelakaan tersebut. Teras rumah sebagian atap dan dinding ruang tamu roboh. Saat ditanya apakah ada kartu identitas yang ditemukan di lokasi kecelakaan, Mursit menyebut masih mencarinya. Mursit enggan menjawab terkait kesaksian sejumlah warga yang menyebut mobil itu bermuatan rokok diduga ilegal. Selain mobil Kijang Inova, Mursit tidak menyebutkan apa saja barang atau petunjuk yang disita polisi. Polisi juga belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan tunggal tersebut. Dihubungi terpisah, Kasat Rekstrim Polres Blitar AKP Tika Pusvitasari mengatakan kasus tersebut masih ditangani saat lantas Polres Blitar. Mobil Kijang Inova Hitam yang melaju di Jalan Alternatif Blitar Malang menabrak rumah warga Desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar pada selasa dini hari. Berdasarkan keterangan sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian, sopir melarikan diri dan meninggalkan mobil itu di lokasi kejadian. Warga menduga sopir tersebut kabur karena mobil hitam itu bermuatan rokok diduga ilegal. Saat ini mobil dan isinya berada di Mapol Res Blitar.